Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pertama-tama dan yang utama Marilah kita ucapkan Puji dan syukur kepada zat yang telah menciptakan dua dimensi dunia Yang mana tidak akan mampu bertahan satu jika tidak ada dua Sehingga terciptalah siang dan malam Langit dan bumi Lautan dan daratan Si cantik dan si buruk berupa Sehingga sempurnalah kehidupan di dunia Salawat beriringan salam Tak lupa pula selalu tercurahkan kepada revolusioner umat sedunia Pendombrak kebatilan penghancur kemungkaran Beliau adalah Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad SAW Yang terhormat doan juri yang adil dan bijaksana Yang terhormat hadirin wal khadirat rahimahkumullah Sebelumnya perkenalkan Saya Umul Haira dari Kabupaten Solo Selatan Provinsi Sumatera Barat Yang pada kesempatan kali ini Akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Nuzulul Quran Hadirin wal khadirat rahimahkumullah Sebelumnya perlu kita ketahui Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Dari alam waib kepada alam nyata Sekaligus malam pengangkatan Nabi Muhammad SAW Menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah Yang mana Al-Quran turun ke muka bumi ini Pada bulan Ramadan Tepatnya 17 Ramadan 600 Masehi yang lalu Pada tanggal 17 Ramadan Merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia Yang memisahkan antara zaman yang gelap bulita Kepada zaman yang terang-benderang Antara yang hak dan yang batil Turunnya Al-Quran ke muka bumi ini Merupakan peristiwa penting Bagi seluruh umat manusia Yang mana seseorang dapat keluar Dari gelap bulitanya kebodohan Zulumatil Jahri Kepada ketinggian ilmu pengetahuan dan ma'rifat Ufukil ilmu al-ma'rifah Dari gelap bulitanya kekafiran Menuju cahaya kebenaran Yaitu dinul islam Hadirin wal hadirat rahimahkumullah Begitulah peristiwa turunnya Al-Quran ke muka bumi ini Oleh karena itu Mari kita senantiasa Membaca, memahami Serta mengamalkan isi dari Al-Quran Yang sebagaimana Sabda Rasulullah yang artinya Banyak-banyaklah kamu membaca Al-Quran Di dalam rumah kamu semua Sesungguhnya Rumah yang tidak ditempati Membaca Al-Quran Hanya sedikit kebaikannya Banyak kejahatannya Dan penghuninya Merasa sempit dalam hidupnya Hadirin wal hadirat rahimahkumullah Ada pun keutamaan-keutamaan Malam Nuzul Al-Quran Yang pertama Malam yang lebih baik Dari seribu bulan Yang mana pada malam itu Berbagai amalan Yang kita lakukan Akan memperoleh pahala yang sebanding Dengan amalan itu Selama seribu bulan Hal ini sesuai dengan firman Allah Dalam Quran Surah Al-Qadar Ayat 1-5 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna hufi liyleti al-qadr Wama adhira kema liyletu al-qadr Lailatu al-qadr khairun min alf shah Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli'am Salamun hiya hatta matla'il fajr Sadakallahul azim Sesungguhnya Kami telah turunkan al-Quran Pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu? Malam itu Malaikat-malaikat turun Dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhan Untuk mengatur segala bentuk urusan Pada malam itu Penuh kesejahteraan Hingga terbit fajar Masya Allah hadirin Ada pun keutamaan yang kedua Yakni Malam diturunkannya al-Quran Yang mana pada malam itu Allah SWT langsung menurunkan al-Quran Kepada Nabi Muhammad SAW Malam itu merupakan tonggak awal Munculnya agama Islam Sebagai pempurna terhadap tauhid-tawhid sebelumnya Ada pun keutamaan yang ketiga Yakni Malam salam malaikat terhadap ahli masjid Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 4 dan 5 Yang sebelumnya sudah saya bacakan Yang mana menurut Menurut Ibnu Mansur Yang dimaksud dalam firman tersebut Adalah orang-orang yang berdiam diri di dalam masjid Hingga terbit fajar Maka akan memperoleh salam dari para malaikat Ada pun keutamaan yang keempat Yakni Malam ditakdirkannya rezeki dan ajal Yang mana Pada malam itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengatur segala urusan Mulai dari rezeki hingga ajal makhluknya Hal ini sesuai dengan firmannya dalam Quran Surah Ad-Dukan yang artinya Pada malam itu Kami jelaskan berbagai bentuk urusan yang penuh hikmah Ada pun keutamaan yang kelima Yakni Malam keberkahan Yang mana pada malam itu Para malaikat turun dan malaikat Jibril Membawa keberkahan dan rahmat Mereka turun Untuk mengelilingi para pembaca Al-Quran Orang-orang yang senantiasa berzikir Dan menaungi para penuntut ilmu Ada pun keutamaan yang terakhir Yakni Malam yang penuh ampunan dan kesejahteraan Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya Bagi mereka yang menghidupkan malam Nuzul Al-Quran Maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu hadirin Mari kita senantiasa membaca Memahami Menghafal Serta mengamalkan isi dari Al-Quran Agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk Hidayah Dan berkah dalam hidup ini Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Tidak ada gading yang tak retak Retaknya jadi ukiran Tidak ada laut yang tak berombak Ombaknya jadi hiasan Tidak ada manusia yang tak bersalah Salahnya Mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya